Bab 561, rencana yang sangat besar. Meskipun Albert masih ingin tinggal di kota Zaun selama beberapa hari lagi, tapi putrinya yang bodoh itu malah ditipu oleh pria yang bermuka dua. Dea terus mengganggu Albert di hari Minggu bahwa dirinya sendiri ingin kembali ke kota Leicester. Putrinya sudah kembali ke kota Leicester. Setelah kembali ke kota Leicester, Albert segera menghubungi Tama, memberitahu Tama bahwa dirinya sendiri sudah siap untuk kembali dari masa pensiun. Albert menyuruh Tama bersiap untuk bekerja. Setelah Vito mengetahui kabar ini, Vito berinisiatif untuk menyarankan bahwa dirinya sendiri akan membantu untuk menjaga Dea. Sekarang hak asuh Dea ada di tangan Albert. Albert tidak terlalu ingin merepotkan Vito. Albert langsung mengatakan bahwa dirinya sendiri akan mempekerjakan seorang pengasuh untuk menjaga Dea. Masalah tentang bagaimana menempatkan Dea, Albert sudah memiliki banyak pengalaman. Bagaimanapun juga saat berada di Amerika Serikat, Albert tidak mungkin membawa Dea di samping selama 24 jam. Yang pertama adalah tidak aman, yang kedua adalah tidak nyaman, kemudian juga akan memengaruhi efisiensi kerjanya. Saat itu, Vito sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Tapi beberapa hari kemudian, tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Vito, Vito malah bisa menipu Clayton kembali ke kota Leicester, kemudian juga mengatakan bahwa dirinya sendiri ingin membawa Dea pergi ke taman kanak-kanak. Albert menelpon Kina untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa setuju untuk membiarkan Clayton tiba-tiba pindah kembali ke kota Leicester untuk bersekolah. Tapi jawaban Kina membuat Albert ingin memuntahkan darah. Kina mengatakan bahwa dirinya sendiri juga tidak tahu apa yang dipikirkan oleh putranya. Kina menanyakan alasan kepada putranya. Putranya juga tidak mau mengatakannya. Kina bertanya pada Vito, tapi Vito merapatkan mulutnya dengan erat. Kemudian Clayton ingin kembali ke kota Leicester untuk bersekolah. Ezra juga setuju, jadi Clayton langsung kembali. Setelah menutup telepon, reaksi pertama yang dikeluarkan oleh Albert adalah Ezra dan Kina benar-benar tidak bisa diandalkan. Putranya ingin pindah sekolah ke kota Leicester, tapi mereka malah tidak menanyakan alasannya dengan jelas. Mereka malah tenang untuk membiarkan putra mereka yang masih kecil kembali ke kota Leicester. Begitu bel pintu berbunyi, Albert meletakkan ponsel dan pergi untuk membuka pintu. Albert memblokir pintu untuk tidak membiarkan Vito masuk. Vito, metode apa yang kamu gunakan untuk menipu Clayton kembali ke kota Leicester? Aku tidak menggunakan metode apapun. Ini terdengar seperti aku merupakan penjahat yang tercelah. Vito tersenyum dengan wajah penuh ekspresi murni. Vito tiba-tiba merangkul pinggang Albert, kemudian membalikkan badan dan berhasil untuk masuk ke dalam rumah Albert dengan lancar. Kamu memang merupakan penjahat yang tercelah. Aku sudah memperlakukanmu dengan tidak adil. Albert mendorong Vito dan memberi jarak untuk mereka berdua. Oke, perkataan yang dikatakan olehmu selalu benar. Vito mendengar perkataan Albert dengan nada yang lembut. Mereka mengatakan bahwa saat seorang wanita marah, tidak peduli apa yang dikatakan oleh wanita, perkataan wanita selalu benar. Yang penting menggemakan perkataan wanita. Jika terus memperdebatkannya, setelah selesai berdebat, hubungan akan menjadi dingin. Untuk apa kamu datang ke sini hari ini? Albert duduk di sofa, kemudian bertanya pada Vito. Dea baru saja berusia 3 tahun, meskipun masih belum mencapai usia untuk masuk taman kanak-kanak. Tapi pria ini membiarkan Dea masuk ke taman kanak-kanak, singkatnya. Sekarang Dea tinggal di rumah Okto, kemudian Clayton yang membawa Dea, ditambah ada begitu banyak teman di taman kanak-kanak, setiap harinya bisa pergi ke taman kanak-kanak, putrinya sangat senang seperti merayakan tahun baru Imlek. Albert benar-benar tidak mengerti apa yang membuat gadis bodoh itu merasa senang. Anak-anak yang lain pergi ke taman kanak-kanak karena dipaksa oleh orang tuanya. Anak-anak yang lain selalu bermalas-malasan di tempat tidur, tapi anak kecil di rumahnya malah bangun pagi-pagi. Sebelumnya Dea sudah seperti ini saat berada di kota Zaun, Albert merasa bahwa gadis kecil hanya sekedar tertarik saja. Sekarang sudah kembali ke kota Leicester, gadis kecil itu juga sama seperti sebelumnya. Albert mendengar bahwa setelah selesai sarapan setiap hari, Dea akan keluar dengan membawa tas sekolah yang kecil. Apakah tidak bisa mencarimu jika tidak ada masalah? Vito duduk di sebelah Albert sambil tersenyum. Albert pindah ke samping seperti ular beludang. Kemudian begitu Albert pindah ke samping, Vito malah mendekati Albert lagi. Pada akhirnya Albert pindah ke ujung sofa. Saat tidak bisa pindah lagi, Albert memelototi Vito. Apa yang kamu lakukan? Albert bertanya dengan suara yang keras. Aku memberi cuti tahunan kepada diriku sendiri. Vito tiba-tiba berkata. Albert, apa hubungannya dengan Albert jika Vito mengambil cuti tahunan? Aku memutuskan untuk menemukan sesuatu yang bisa dilakukan olehku selama cuti tahunan. Vito terus berkata, Albert merasakan firasat yang buruk. Katakan saja jika kamu ingin mengatakan sesuatu. Jangan seperti seorang wanita. Bicara saja tidak lugas. Albert sedikit menyipitkan mata. Vito menatap Albert sambil tersenyum polos. Vito berkata, Bukankah perusahaan berencana untuk melakukan syuting drama kostum empat tahun yang lalu? Sekarang masih kekurangan peran utama pria. Drama kostum yang diperankan oleh mereka empat tahun yang lalu. Drama itu masih belum selesai. Albert sudah menghilang. Kemudian drama itu terus ditunda. Vito merasa bahwa dirinya sendiri bisa melakukan syuting film bersama dengan Albert. Ini merupakan hal yang sangat menyenangkan. Mereka juga mengatakan bahwa ini disebut sebagai keuntungan khusus jatuh pada seseorang yang berada dalam posisi yang menguntungkan. Banyak artis membangun hubungan saat melakukan syuting film. Albert tercengang sejenak. Kemudian baru tanggap, kamu mengatakan bahwa kamu mengambil cuti tahunan. Iya, cuti setengah tahun selama setahun. Apakah tidak bisa? Vito mengangguk. Saat Albert tidak ada dalam beberapa tahun ini, selain Vito mau tidak mau harus mengambil cuti beberapa hari saat tahun baru Imlek, biasanya Vito sangat fokus dalam karirnya. Sejak Albert memutuskan untuk kembali memulai karirnya, Vito segera mengatur semua pekerjaannya. Bagaimanapun juga Albert merupakan artis yang ada di bawah naungan perusahaannya, pekerjaan apa yang akan dimiliki oleh Albert, semuanya tergantung pada perkataan Vito. Vito menyuruh orang yang ada di bawah untuk mengatur Albert melakukan syuting film, Albert Hams melakukan syuting film. Bisa dikatakan bahwa Tuan Muda Ketiga membuat rencana yang sangat besar. Apakah kamu sudah gila? Albert tanpa sadar mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Vito. Cuti setengah tahun selama setahun, Vito juga tidak memedulikan perusahaan yang begitu besar. Apakah Vito sudah gila? Vito langsung memegang pergelangan tangan Albert. Vito berkata sambil tersenyum, Aku memang sudah gila. Lepaskan tanganmu. Albert tidak bisa melepaskan diri dari pegangan Vito. Albert langsung merasa sedikit marah. Awalnya Vito ingin mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak mau lepas. Tetapi begitu melihat Albert sudah marah, Vito mau tidak mau harus perlahan-lahan melepaskan tangan Albert. Tidak terburu-buru, ke depannya mereka memiliki waktu untuk bersama. Kemudian juga akan melakukan hal-hal yang lebih intim. Kamu datang ke sini hanya untuk memberitahukan masalah ini kepadaku? Albert bertanya lagi. Iya, biar kamu melakukan persiapan mental. Vito menjawab dengan tenang. Biar tidak sampai saat masuk ke kru untuk melakukan syuting film, Albert baru tahu bahwa Vito merupakan peran utama pria. Mungkin Albert akan mengira bahwa Vito memanfaatkan posisi untuk menggertaknya. Hem, meskipun Vito memang menggertak Albert, tapi juga tidak boleh terlalu jelas. Setelah mencerna kabar ini sebentar, Albert merasa bahwa Vito benar-benar sudah gila. Setelah menarik napas dalam, Albert berkata, Kalau begitu aku sudah tahu sekarang, apakah kamu masih memiliki masalah yang lain? Subteksnya, Jika tidak ada masalah yang lain, kamu sudah bisa pulang. Kamu seharusnya sudah berencana untuk memasak, kebetulan aku masih belum makan. Vito memberi isyarat bahwa dirinya sendiri datang ke sini untuk makan gratis. Hari ini, setelah mengatur pekerjaan di perusahaan dengan baik, Vito langsung datang ke sini. Begitu mendengar perkataan Vito, Albert merasa sangat marah. Aku tidak makan siang hari ini. Aku sedang diet. Albert, kamu tahu bahwa aku tidak bisa menahan lapar. Begitu lapar, perutku akan sakit. Vito tersenyum dengan menyanjung, kemudian berpenampilan sedikit kasihan. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak makan siang hari. Kamu keluar untuk makan saja jika kamu sudah lapar. Albert bukan kokinya Vito. Kemudian tempat ini juga bukan rumahnya Vito. Vito ingin makan. Bukankah seharusnya kembali ke rumah Okto untuk makan? Vito juga tidak peduli apa yang dikatakan oleh Albert. Vito terus duduk di sofa dan tidak bergerak. Seolah-olah Vito akan bertahan di tempat Albert hari ini. Albert sangat marah hingga ingin memukul Vito. Apa yang tidak dilihat oleh mata akan dianggap bersih. Albert bangkit dari sofa. Awalnya berencana untuk kembali ke kamar. Tapi entah kenapa malah masuk ke dalam dapur. Vito, jika kamu ingin makan, kamu keluar untuk makan saja. Aku tidak akan membuat makananmu. Setelah mendengarkan ini, Vito yang duduk di sofa malah tersenyum. Vito semakin merasa bahwa setelah tidak bertemu selama lebih dari empat tahun, wanita ini lebih lembut dari empat tahun yang lalu. Bab 562. Bunga persiknya Presiden Okto benar-benar tidak pernah layu. Pada akhirnya, Albert membuat empat lauk dan satu sup. Albert, makanan yang dibuat olehmu sedikit banyak. Aku akan membantumu untuk memakannya. Vito berdiri sambil tersenyum. Vito berjalan ke dapur untuk mengambil peralatan makan. Albert baru saja mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak akan memasak makanan Vito. Tapi Albert malah membuatnya sekarang. Jika Vito ingin makan, tentu saja Vito harus berinisiatif untuk membuat Albert keluar dari situasi yang memalukan. Setelah mengambil peralatan makan, Vito juga membantu Albert untuk mengambil nasi dengan penuh perhatian. Pada akhirnya Vito duduk di depan Albert. Albert makan siang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah tidak menganggap Vito ada di sini. Albert, makanan yang dibuat olehmu lebih lezat daripada makanan yang dibuat oleh juru masak di keluarga Okto. Vito berinisiatif untuk mencari topik pembicaraan. Setelah tidak bertemu selama empat tahun, kemampuan Albert dalam memasak sudah meningkat. Terima kasih atas pujian darimu, Albert menjawab dengan nada yang acuh-ta'acuh. Makanan di Amerika Serikat terlalu membosankan, ayam goreng, kentang goreng, burger, pizza, steak, dan pasta, kemudian banyak makanan sangat berminyak. Sesuai dengan keuangan Albert saat itu, Albert sama sekali tidak bisa sering pergi ke restoran barat yang berkelas tinggi, Albert juga tidak mungkin ke sana. Terutama saat Albert mengandung Dea, Albert tidak bisa makan banyak makanan di restoran yang ada di luar, jadi Albert hanya bisa memasak sendiri. Perlahan-lahan kemampuan Albert dalam memasak menjadi meningkat. Albert, pekerjaan apa yang kamu lakukan saat berada di Amerika Serikat? Vito terus bertanya. Model, Albert menjawab dengan jujur. Jawaban Albert sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Vito. Vito berkata sambil tersenyum, kamu berpenampilan begitu cantik, apakah beberapa pencari bakat itu sudah buta? Mereka malah tidak mencarimu. Kenapa kamu tahu bahwa tidak ada orang yang mencariku? Albert mendongak dan melirik Vito. Aku mengira bahwa jika ada orang yang mencarimu, kamu seharusnya akan setuju, sehingga kamu bisa terus melakukan hal yang disukai olehmu. Vito menjelaskannya sambil tersenyum polos. Albert mengerutkan bibir dan tidak menjawab. Sebenarnya sejak Vito tinggal di tempat Albert karena tidak bisa mengemudi dalam keadaan mabuk, setelah Vito bangun, ditambah dengan Vito sudah tahu bagian mana yang ditinggal oleh Albert di Amerika Serikat, Vito langsung menyuruh orang untuk menyelidiki semua masalah Albert di Amerika Serikat. Setelah mengetahui bahwa Albert tinggal di desa yang relatif terpencil di Amerika Serikat, kemudian saat bersiap untuk melahirkan Dea, Albert mungkin sudah tahu bahwa Lucinta sudah meninggal, sehingga Albert pindah ke kota. Setelah melahirkan Dea, dan memulihkan diri untuk sementara waktu, Albert langsung mulai bekerja. Albert terus mencari pekerjaan setengah tahun yang lalu. Albert juga pernah dicari oleh pencari bakat, tapi setelah itu, Albert menemukan pekerjaan model. Satu-satunya karakteristik dari pekerjaan ini adalah tidak memperlihatkan wajah, mungkin takut mereka akan mengetahui keberadaannya. Albert memiliki angle kamera yang kuat, ditambah tubuh Albert sangat bagus. Foto yang diambil sebanding dengan foto model yang terkenal. Bahkan jika tidak memperlihatkan wajah, Albert juga bisa menarik perhatian orang, kemudian juga akan memberikan beberapa saran di INS. Secara perlahan-lahan, Albert memiliki banyak penggemar di Instagram. Beberapa penggemar itu sangat penasaran dengan penampilan Albert. Bahkan ada penggemar lokal yang bertanya pada Albert, berapa banyak penjualan pakaian yang dikenakan oleh Albert untuk pemotretan, sehingga baru bersedia untuk memperlihatkan wajahnya. Tapi tidak peduli bagaimana penggemar terus mendesaknya, Albert tidak pernah memposting foto wajahnya di Instagram. Tapi Albert pernah memposting foto tangan dirinya sendiri memegang tangan Dea. Albert mengungkapkan bahwa dirinya sendiri sudah memiliki seorang putri. Ini menghancurkan ilusi beberapa penggemar pria. Sebelumnya saat Albert pergi ke Amerika Serikat untuk mengundurkan diri, Albert juga mengucapkan selamat tinggal kepada penggemarnya di Instagram. Albert mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak akan menjadi model lagi di masa depan. Ini membuat penggemarnya menangis. Pada akhirnya, Albert mengatakan bahwa dirinya sendiri akan mengupdate kehidupan sehari-harinya di Instagram. Albert juga mengucapkan terima kasih kepada penggemar atas dukungan mereka selama beberapa tahun ini. Kemudian pria yang mengaku sebagai pacarnya Albert, itu hanya merupakan manajernya Albert. Sebelumnya terus mengejar Albert, pria itu juga mengungkapkan perasaan cintanya beberapa kali, tapi terus ditolak oleh Albert. Setelah selesai makan siang, Albert langsung keluar, perusahaan mengatur pelatihan untuk Albert. Vito sudah mengatur urusan KRC International dengan baik. Di hari-hari berikutnya, Vito merupakan peran utama pria, tentu saja Vito juga harus ikut berlatih. Bagaimanapun juga Vito bukan aktris yang profesional. Di dalam ruang latihan, ada aktris yang terkenal di KRC International, kemudian juga ada orang baru yang sedang berlatih. Saat Vito muncul di ruang latihan yang besar, aktris yang populer saat ini, Caroline Kirey, ia berusaha mengendalikan hatinya yang sudah tidak sabar. Caroline berjalan ke depan Vito dengan penampilan yang berpura-pura tenang, tetapi menggerakkan tubuhnya dengan elegan. Presiden, kenapa kamu datang ke sini? Suara Caroline yang lembut itu membuat pria yang mendengarnya tidak tahan lagi dan merasa tulang menjadi lemas. Tapi pria ini sama sekali tidak termasuk Vito. Aku menemani Albert datang ke sini untuk berlatih. Vito mengerutkan kening. Begitu Vito selesai berbicara, Vito melihat Albert yang sudah mengganti pakaian berjalan masuk ke ruang latihan dengan cara berjalan yang anggun. Oleh karena itu, Vito berbalik badan dan berjalan ke arah Albert dengan langkah yang cepat. Suara Caroline yang lembut dan berlebihan itu membuat seluruh tubuh Vito terasa tidak nyaman, bagaimanapun juga tetap suara Albert terdengar lebih bagus saat berbicara. Caroline tercengang sejenak, kemudian segera sadar. Caroline melihat Vito yang tidak jauh dari sini sedang berbicara dengan Albert sambil tersenyum, terlihat seperti sedang ingin cari muka. Kemudian Albert menjawab dengan ekspresi wajah yang elegan dan acuh tak acuh. Adegan ini membuat Caroline diam-diam menggertakkan gigi, Caroline merasa sangat cemburu. Caroline sudah lama menyukai Vito, Caroline masuk ke lingkaran hiburan karena Vito. Caroline memiliki latar belakang keluarga yang cukup bagus, bahkan jika tidak menggunakan aturan dari perusahaan, tidak perlu seperti artis wanita lainnya naik ke posisi tinggi dengan mengandalkan kemampuan, Caroline juga bisa menggunakan jaringannya untuk mendapatkan sumber daya yang dia inginkan. Hanya menggunakan waktu selama 3 atau 4 tahun, Caroline langsung naik dari artis baru ke artis yang populer. Kemudian beberapa hari yang lalu, Vito mengumumkan bahwa dirinya sendiri merupakan pria yang homo. Caroline secara pribadi menggunakan beberapa cara untuk mencari tahu dari kebenarannya dan Vito sama sekali tidak bermasalah. Masalah tentang Vito mengumumkan bahwa dirinya sendiri merupakan pria yang homo, itu hanyalah kebohongan. Saat itu, Caroline yang mengetahui kebenaran merasa sangat senang hingga tidak bisa mendeskripsikannya. Dari masalah tentang Vito mengumumkan bahwa dirinya sendiri merupakan pria yang homo, bisa dilihat bahwa Vito bukanlah orang yang membuat dirinya sendiri merasa dirugikan. Ditambah Vito sangat menjaga kesucian dalam beberapa tahun ini, tidak terlibat dalam skandal. Ini membuat Caroline semakin yakin bahwa dirinya sendiri ingin menikah dengan Vito. Tapi beberapa hari yang lalu, ada desas-desus di perusahaan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Albert sudah kembali dari masa vakumnya. Saat itu, Caroline merasa khawatir. Kemudian Caroline berpikir di dalam hati. Sekarang Caroline sudah menjadi artis populer. Caroline sudah menerima banyak iklan yang berharga mahal, serta drama TV yang besar. Kemudian Albert menghilang selama 4 tahun. Tingkat populernya sudah lama menurun. Selain penggemar setia, mungkin hanya sedikit orang yang mengingat Albert. Saat ini, Albert sama sekali tidak menjadi ancaman bagi Caroline. Tapi sekarang, Albert malah membuatnya merasa minder yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Caroline. Di sisi lain, bunga persiknya Presiden Okto masih seperti sebelumnya, tidak pernah layu. Albert mengambil naskah dari sebuah lagu MV, kemudian berkata dengan nada yang polos. Tidak peduli ke mana Vito pergi, Vito akan segera didekati oleh wanita. Vito merasa gugup, kemudian menjelaskannya kepada Albert dengan tenang. Albert, aku baru saja tiba di ruang latihan. Caroline langsung berjalan kemari. Aku memberitahu Caroline bahwa aku datang ke sini untuk menemanimu berlatih. Albert tidak menjawab. Albert menundukkan kepala dan melihat naskah dengan serius. Begitu melihat Albert tidak berbicara, Vito mengira bahwa Albert benar-benar marah. Jadi Vito terus menjelaskannya, aku sudah mengatakan perkataan yang sebenarnya, sejak melihatmu, tidak ada wanita lain yang menarik perhatianku. Tubuh Caroline tidak sebagus tubuhmu. Penampilannya juga tidak secantik penampilanmu. Begitu melihat aku, Caroline langsung mendekat dan genit, sama sekali tidak seperti kamu yang sangat pendiam. Cara bicaranya juga sangat aneh. Seleraku tidak terlalu rendah hingga tertarik pada Caroline.